Dwarf Lantern Shark, namanya mirip pahlawan super ya. Dia adalah hiu terkecil di dunia. Ukurannya cuma setelah pak tanganmu, dan dia bisa bersinar dalam gelap. Wah, beneran punya kekuatan super nih. Gurita Cincin Biru, gurita paling cantik di dunia. Tapi, warna cerah pada hewan biasanya menunjukkan hewan itu berbisa. Penangkal racun gurita ini belum ditemukan, meski ukuran gurita mungil ini cuma sebesar remote TV. Sarkastik Fringehead Meski ukurannya cuma 30 cm, ikan ini bisa memakan mangsa yang jauh lebih besar. Rahangnya bisa terbuka seperti dinosaurus. Sarkastik Fringehead diketahui pernah berusaha menelan gurita. Duh, kenapa nggak akurat aja sih? Lion Fish Merah Ikan indah ini punya nafsu makan yang besar. Dia mampu memakan ikan yang ukurannya 2 per 3 tubuhnya. Dia pun menyempunyikan jarum di siripnya dan mengandung racun kuat. Surgeon Fish Bergaris Dia punya duri setajam pisau bedah di siripnya. Bukan untuk membedah, melainkan untuk berburu. Dan, nggak kaya dokter, pisau bedahnya berisi racun. Dragon Fish Hitam Ini adalah satu-satunya ikan yang dapat menghasilkan cahaya inframerah berkat klorofil di matanya. Dia cuma hidup pada kedalaman 2.000 meter. Dan, kamu cuma bisa mencapai kedalaman itu naik kapal selam khusus. Ikan Batu Jagonya kamuflase ini biasanya berada di dasar laut dan berpura-pura menjadi batu. Turis sering tak sengaja menginjaknya. Dan, jarum-jarum tajam di punggungnya dapat dengan mudah menembus sol keras patubut sekalipun. Viperfish Ikan seukuran lengan ini punya ukuran gigi terbesar di dunia jika dibandingkan dengan kepalanya. Tapi, kamu agak mustahil bertemu dengannya karena dia hidup di kedalaman 4.000 meter. Lampri Dia adalah parasit yang menempel pada makhluk lain dan hidup menumpang. Tapi, lempri 10 kali lebih besar dibanding lintah pada umumnya. Megapiranha Ikan paling agresif di dunia Seukuran anjing doberman Dalam kurang dari 1 menit, kawanan piranha bisa melahap sapi utuh tanpa sisa. Beruntung bagi kita, megapiranha sudah punah 8 juta tahun lalu. Pacu hitam Ikan besar ini tampak biasa, tapi semua berubah saat mulutnya dibuka. Dia punya gigi mirip manusia. Dan, pacu hitam terkaya juga punya gigi emas. Haha, cuma bercanda ya. Payara Ikan penghuni air tawar yang paling berbahaya. Dia bisa menelan mangsa setengah ukurannya. Bahkan piranha takut sama monster ini. Angelor fish Dia punya alat pancing di kepalanya. Umpannya memikat ikan kecil ke mulut sang pemburu ini. Slender snipe eel Dia super panjang dan fleksibel berkat jumlah ruas tulang belakangnya. Totalnya 750. Sebagai perbandingan, kita cuma punya 33-34 vertebra. Barakuda Rahangnya mirip hiu putih besar, tapi senjata utamanya adalah kecepatan. Dengan kecepatan 46 km per jam, dia mampu mengalahkan perenang olimpiade manapun. Ikan matahari Ini adalah ikan seukuran orang dewasa, dan merupakan ikan bertulang sejati paling berat di dunia. Meski pecinta damai, syukurlah, dia terkadang merusak bagian bawah perahu nelayan kecil. Hiu berjumbai Panjangnya memungkinkan dia menjadi pemain basket terkenal. Dia berburu menggunakan strategi ular. Hiu ini menekuk tubuhnya, lalu melesat lurus ke depan. Dan dia punya 300 gigi. Semoga dia nggak lupa sekat gigi. Belut listrik Senjata utamanya adalah organ-organ listriknya, yang dapat mengeluarkan daya 4 kali lipat dibanding stop kontak di rumah-rumah. Sengatan belut listrik dapat dengan mudah membuat kuda dewasa pingsan. Ubur-ubur kotak Dia nggak cuma melayang mengikuti ombak di dekat pantai layaknya ubur-ubur biasa lho. Ubur-ubur kotak sangat cepat dan bahkan bisa mengejar kecepatan renang kita. Dan sengatannya berbahaya. Meski nggak suka memulai perkelahian, ubur-ubur kotak selalu siap membela diri. Hiu goblin Ujung moncongnya mirip pedang panjang. Dan rahangnya bisa memanjang sampai ke ujung moncong. Dia adalah salah satu hiu paling menakutkan di dunia, meski warnanya pink lembut. Buaya air asin Buaya paling ganas di dunia. Juga salah satu yang terbesar, yakni mencapai 6 meter. Mereka tidak takut pada manusia dan menganggap kita sebagai makanan. Hei, kakiku jangan dicemilin dong! Hiu putih besar Penghuni lautan yang paling terkenal. Hiu putih besar pernah menggigit menembus lambung kapal pesiar. Perahu itu tenggelam, tapi untungnya tidak ada yang terluka atau dimakan. Hiu Greenland Dia salah satu penghuni air yang paling berumur panjang. Mereka punya metabolisme yang sangat lambat dan dapat hidup sampai 300 tahun. Sebagai perbandingan, manusia tertua cuma berumur 122 tahun. Orphys raksasa Panjang ikan ini setara anakonda raksasa dan memegang gelar sebagai ikan bertulang sejati terbesar di dunia. Ikan Parimanta Makhluk ini mungkin kelihatan selalu tersenyum, tapi dia selalu siap memburumu tanpa ragu. Diameternya bisa mencapai 5 meter dan punya duri super tajam yang berisi neurotoksin. Paduh! Paus Orca Kecepatan renangnya bisa setara mobil dan ukurannya bisa sebesar minivan. Mereka adalah satu-satunya pemburu laut yang bisa melompat ke pantai untuk menyergap mangsanya di sana. Dan Cleotus Ukurannya setara limusin. Meski tidak punya gigi, dia punya pelat bertulang yang menjadikan gigitannya adalah salah satu gigitan terkuat di antara makhluk laut. Kameroceras Ini adalah kerangku norasasa, tapi 90% dari seluruh tubuhnya adalah cangkang kerucut. Dia berat, sehingga tidak mampu bergerak cepat. Tapi, Kameroceras lebih sering rebahan di dasar laut, menunggu ikan kecil berenang. Kronosaurus Dia mirip buaya, tapi beberapa kali lebih besar. Ada tulang dinosaurus di dalam sisa-sisa fosil salah satu kronosaurus. Jadi, mereka tidak cuma berburu di laut, tapi juga di darat. Helikoprion Salah satu dari sedikit spesies yang bertahan dari tragedi kepunahan trias. Semua berkat kecerdasan tinggi dan alat pertempurannya yang kuat, yakni rahang bundar berbentuk gergaji di mulutnya. Elasmosaurus Bentuknya menyerupai jerapah, tapi dua kali lebih besar. Dan mereka adalah penjelajah laut. Mereka menelan batu kecil untuk menggiling makanan. Ada 300 batu dari seluruh dunia yang ditemukan di sisa-sisa salah satunya. Cumi-cumi kolosal Beratnya setara dua beruang kutub dan panjangnya lima kali manusia. Mereka super langka, tapi masih ada di perairan dingin planet kita. Paus Bungkuk Seperti paus biasa, mereka makan pelangton dan ikan kecil dengan mulut mereka yang seperti jaring besar. Mereka menggunakan ekor raksasanya untuk mehempaskan kawanan ikan. Mosasaurus Lafalan bahasa latin kun lumayan bagus kan? Kurang ya? Oke lah. Ukuran Mosasaurus sebesar gerbong kereta dan dia adalah rajanya laut 66 juta tahun lalu. Rahang dan tangkoraknya mirip ular. Dan dia bisa menelan mangsanya utuh-utuh. Kita masih bisa menemukan kerabatnya sekarang, yakni kadal monitor alias biawak. Mereka memonitor kemana kamu pergi. Gak, deng. Leviathan Melville Dia punya gigi terbesar yang pernah diketahui. Yaitu sebesar setengah tanganmu. Dan penampilan mereka menyerupai gabungan antara paus orca dan paus sperma. Let's see this Ukurannya lebih besar daripada bos sekolah, tapi dia bukan pemburu. Ukurannya yang besar mencegahnya berenang cepat. Jadi mereka lebih sering makan pelangton. Megalodon Makhluk laut guno yang paling terkenal. Makhluk laut guno yang paling terkenal. Dia lebih berat daripada tank atau bahkan sebuah rumah kecil. Ada yang mengira mereka masih tinggal di perairan laut dalam. Tapi tentu itu tidak benar. Basilosaurus Nenek moyang raksasa dari paus modern. Mereka punya tungkai bawah yang besar. Mungkin karena dulunya mereka adalah makhluk darat. Tapi dalam perjalanan evolusi, mereka secara bertahap pindah ke air. Chashalot Agak mirip nama permain coklat ya. Ukurannya hampir selapangan basket. Berat otaknya mencapai 7 kilogram alias 7 kali lipat berat otak manusia. Paussei Hmm, jadi ingatsei sapi? Besok pesen ah! Paus ini adalah salah satu perenang terbaik dari semua paus. Paussei bisa melaju 50 km per jam dan menyelam lebih dalam dari ketinggian gedung Empire State. Sastasaurus Meski sisa-sisa monster ini hanya berupa tulang, perhitungan mengatakan ukurannya setara lapangan tenis atau truck trailer. Paus Biru Mamalia terbesar yang ada di planet kita. Jantungnya saja seberat sepeda motor besar, dan nadinya selebar panci besar. Mereka juga bisa bernyanyi lho. Ubur-ubur surai singa Ubur-ubur terbesar di dunia. Dia punya tudung selebar 2 meter, dan tentakel sepanjang gedung 10 lantai. Meski mereka tidak berbahaya sama sekali, manusia masih bisa tersangkut di tentakelnya, seperti terperangkap jaring. Bubur-ubur Portugis Meski kepalanya sangat kecil, sama seperti ubur-ubur biasa, panjang tentakelnya setengah lapangan sepak bola, dan mereka berbisa. Ubur-ubur ini melupukan ikan, dan apapun yang dia tangkap. Bahkan manusia. Jadi, ingat, jauh-jauh ya.